Dinas Kesehatan Kabupaten Garut tidak bisa membawa Ririn Balita berusia 19 bulan yang menderita gizi buruk untuk dirawat di rumah sakit. Alasannya pihak warga menolak saat hendak dirujuk. Hingga sedin siang kondisi Ririn Balita berusia 19 bulan warga kampung Parabon Desa Godok Kecamatan Karangpawitan Garut kian melemah. Ia mengalami gizi buruk sejak masih berusia 4 bulan. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga hanya merawatnya di rumah. Sayangnya pihak Dinas Kesehatan mengaku tidak bisa membawa Ririn ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif. Alasannya pihak keluarga Ririn sempat menolak saat puskesmas hendak merujuknya. Dengan alasan tidak ada uang, nenek Ririn telah menandatangani surat penolakan tersebut. Padahal seluruh biaya perawatan akan ditanggung pemerintah. Kami sudah melakukan pendekatan penjelasan-penjelasan dari persuasifnya dari puskesmas, bahkan dari camat, kemudian muskika, semua tim bergerak berkakar, ke lapangan, bersama tugas kisi sudah memberikan penjelasan-penjelasan. Tetapi nampaknya keluarganya tidak mengizinkan untuk dirujuk rumah sakit. Karena ibunya yang bersakutnya itu kerja di luar kota. Jadi anaknya diurus oleh neneknya. Selain pemeriksaan rutin, dinas kesehatan hingga kini terus memberikan makanan tambahan untuk Ririn, berupa susu dan kue. Kini selain melemah, balita malang ini diserang penyakit lain, yakni demam dan terdapat bercak merah di sekitar mata. Nenek Ririn yang selama ini mengurus dan merawatnya, membantah jika keluarga menolak dirujuk rumah sakit. Beberapa hari lalu, Ririn sempat diperiksa di puskesmas terdekat. Kepada pihak puskesmas Karangpawitan, sang nenek hanya mengatakan tidak punya biaya saat diminta agar cucunya dirujuk ke rumah sakit. Kemudian pihak puskesmas pun menyuruh nenek tersebut untuk menandatangani surat penolakan tanpa adanya penjelasan seberapa besar biaya perawatan yang akan ditanggung keluarga. Enggak, cuma ibu bilang enggak ada biayanya. Tapi sebetulnya ibu mau dirujuk ke rumah sakit? Mau. Mau. Terus-terus gimana bukata dokter? Kedah kata dokter, iya sena ibu rujuk aja, sena ke dokter perkembangan anak. Jadi ibu enggak pernah bilang ibu menolak gitu? Enggak. Padahal bagi keluarga sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah agar Ririn Balita Malang ini bisa dirawat dan disembuhkan. Ririn yang kini berusia 19 bulan atau 1 tahun setengah, berat badannya hanya 6 kg. Balita ini belum bisa berbicara, duduk, apalagi berjalan. Padahal anak normal seusianya paling tidak memiliki berat badan di atas 14 kg dan sudah bisa berjalan. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.